selamat menikmati kita buat email menggunakan gmail.com perangkat yang saya gunakan ini menggunakan tablet samsung A8 kita buka terlebih dahulu gmail.com kemudian kita pilih buat account kita tuliskan nama nama pengguna disangkan selatulisnya selamat menikmati 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 oke blog yang dibuat dengan menggunakan akun yang baru ketika belum pernah sama sekali membuat blog maka disini ada opsi pemilihan profile nya bisa menggunakan google plus maupun profil blogger terbatas pada kesempatan ini saya akan memilih profil blogger terbatas saja supaya lebih cepat tanpa harus membuat akun google plus nama tampilan saya tuliskan saja admin lanjut ke blogger oke proses selanjutnya kita langsung membuat blog dengan mengklik tombol buat blog baru judulnya kita tuliskan misalkan guru elegan guru elegan oke alamat ini belum dipakai orang artinya kita bisa mengambilnya dengan alamat guru elegan blogspot.com untuk template biarkan saja pilihnya itu kita langsung lanjut ke buat blog oke selamat blog anda sudah jadi sebagai posting perdana saya akan membuat tulisan saya akan membuat tulisan dengan judul selamat menikmati selamat menikmati dan kita publikasikan kemudian kita lihat blognya oke ini tampilan blog pertama yang sudah kita buat tentunya desain masih sederhana selanjutnya kita masuk materi berikutnya yaitu mendesain template atau tampilan dari blog yang sudah kita buat dengan menggunakan template bawaan blogger itu ada di menu template disini kita bisa memilih sesuaikan untuk pilihannya misalkan saya memilih pilihnya sederhana saja tetap ini tapi kita atur latar belakangnya tetap ini warna alam alam yang indah oke kemudian untuk sesuaikan lebar ini saya aplikasikan saja pilihannya 960 untuk keseluruhan kemudian pilah pinggir kanan yang sebelah sini ini 310 tata letak saya ingin tetap di posisi sebelah kanan sidebar kanan untuk postingan nanti ada di utama di postingan blog kemudian untuk tata letak kaki kita akan mencari footer nya menggunakan footer 2 kolom di tingkat lanjut kita bisa mengatur judul blog dengan model tulisan yang lain tapi kalau nantinya kita akan mendesain menggunakan aplikasi desain grafis di tablet ini maka ini bisa di ap kan kita lanjutkan di terapkan kembali ke blogger oke sekarang kita lihat hasilnya kita refresh oke template sudah kita buat dengan warna biru ukurannya 960px materi berikutnya yaitu mendesain header mendesain header mendesain header dengan menggunakan aplikasi tambahan yaitu aplikasi pickart aplikasi pickart ini bisa didapatkan di playstore xart photo studio sudah di install nanti kita bisa membukanya untuk mulai mendesain header nya sebelum kita masuk ke pickart kita lihat kita lihat di tata letak kita di header nya kita lihat ukuran yang disarankan berapa pixel yang disarankan disini kita bisa melihat bahwa yang disarankan adalah 840px disusutkan selebar 840px kalau misalkan lebarnya kita buat 960px itu juga nanti kita bisa menyebutkan ke 840px oke kita langsung buka aplikasi pickart nya kita akan mendesain sebuah header di menu gambar kita pilih kosong untuk lebarnya kita atur 900px 840px sesuai yang disarankan kemudian tingginya misalkan 150px oke ini disini kita bisa mulai mendesain supaya menarik kita akan sisipkan sebuah gambar yang kita ambilkan dari mesin pencari google kita buka dulu google nya oke misalkan saya menarik ini misalkan saya menarik tekan tekan lama simpan gambar oke kita masuk kembali ke pickart kita tambahkan kita tambahkan gambar kita tambahkan gambar kita tambahkan gambar sudah kita unduh sebuah teks background nya sudah ada sekarang kita tambahkan sebuah teks ini tersebut tersebut ini juga memang o mas yang tidak selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati Berikutnya kita akan membuat menu, ini ada yang kurang, tambahannya yaitu tambahan menu widget label, widget label atau kategori. Kita lihat hasilnya. Misalkan kita akan membuat sebuah menu perangkat KPM, perangkat KPM ini akan kita letakkan di laman, di menu di bawah header. Ketika ini di klik, menu yang ada di sini nanti di klik akan diarahkan ke label ini. Cara membuatnya adalah setelah kita klik dulu labelnya, link yang ada di atas ini kita copy. Kita salin, kemudian kita buka seluruh laman. Kita membuat tambahan tautan eksternal dengan judul perangkat KPM. Dan di sini kita paste, link yang sudah kita copy tadi, dan kita simpan. Hasilnya akan masuk di sini, perangkat KPM. Kita bisa melimpannya, kita lihat hasilnya. Profile hubungi saya ada perangkat KPM. Berikutnya, kita akan membuat soal online menggunakan Google Drive. dan nantinya soal itu akan kita pasang di blok kita. Kita ketik Drive Google. Jadi ini kita ubah dulu ke ubah situs desktop. Nah, di sini baru kita bisa membuat, menambahkan file baru yang akan kita gunakan untuk membuat soal online. Ini akan kita tunjukkan file baru yang mendapatkan file baru yang ini. Mari kita kemudian tautan eksternal dengan cara itu. selamat menikmati 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 secara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Siapa saja yang sudah mengerjakan, ada statistiknya juga, jawaban benar, jawaban salah, dan seterusnya. Ringkasannya, statistik untuk soal nomor 1, dan seterusnya. Nah, supaya bisa kita simpan dalam format Excel, maka kita bisa memilih membuat spreadsheet di sini. Kita buat spreadsheet baru, maka berikutnya akan tampil, membuka di Google Drive dalam bentuk format Excel. Nantinya bisa kita buka di sini. Ini aja ban yang sudah mengerjakan. Ini bisa dikembangkan, misalkan bisa diberi nama, email, disini akan ada permintaan untuk memasukkan email. Namun, jika kita nonaktifkan, kita bisa menambahkan kolom nama di atas sendiri. Terima kasih telah menonton! Nah, kita bisa atur, kita bisa geser, supaya namanya bisa di atas. Blok sudah selesai. Demikian cara pembuatan blog guru. Mulai dari pembuatan email, pembuatan blog guru, membuat menu, membuat artikel, sampai dengan membuat soal online. Blok sudah siap digunakan, dan diisi dengan konten-konten pendidikan yang bermanfaat, dan bisa dimanfaatkan sebagai blog pembelajaran di sekolah Anda. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat.